People melihat fenomena e-money tersebut berikut pakar keuangan Safir Senduk akan memberikan informasi seputar e-money. E-money atau uang elektronik berfungsi sebagai alat bayar sebuah transaksi tanpa harus membawa uang dalam bentuk tunai, melainkan menggunakan sebuah alat tertentu. Beberapa e-money memang menggunakan bentuk fisik seperti kartu, namun tentu saja kredit kartu tidak termasuk dalam uang elektronik. Lalu seperti apa bentuk e-money yang sedang populer saat ini? Kalau kita bicara uang elektronik, kalau menurut saya sih pengertiannya luas ya, kalau menurut saya pengertiannya luas. Nah kalau misalnya kita punya rekening di sebuah bank, kemudian kita mendapatkan kartu ATM, dan kartu ATM itu bisa digunakan untuk membayar sebuah transaksi sebagai kartu debit, sebetulnya kalau dilihat secara bahasa sih bisa-bisa saja itu disebut dengan nama uang elektronik ya, bisa-bisa saja. Dan saya sih setuju-setuju aja kalau kartu debit pun juga bisa dibilang uang elektronik, setuju saja. E-money ada dua, yang pertama perbankan, yang kedua bisa toko atau merchant yang menyediakan barang dan jasa tertentu. Nah toko atau merchant yang menyediakan jasa tertentu ini misalnya coffee shop itu tadi, tapi kita hanya bisa belanja di toko tersebut. Sementara kalau pada bank, kita bisa beli e-money dari mereka, dan umumnya kartu dari mereka bisa digunakan di banyak sekali merchant atau toko yang ada seperti itu. Ya jelas, selain kita nggak usah bawa cash, seringkali mereka atau merchant-merchant atau toko-toko atau pemberi jasa itu memberikan fasilitas khusus kepada kita atau kelebihan khusus kepada kita yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak pakai kartu e-money. Sebagai contoh di jalan tol misalnya, seringkali operator jalan tol menyediakan satu gerbang khusus buat kita yang ingin membayar dengan kartu e-money di mana gerbang khusus itu seringkali tidak banyak yang ngantri di situ. Jadi seringkali kalau kita lihat gerbang tol jadinya lebih cepat. E-money pada coffee shop tertentu misalnya, dia mungkin tidak memberikan kasir khusus buat kita kalau kita mau transaksi, tapi dia bilang kalau Anda beli pakai kartu ini, Anda akan dapat gratis satu gelas lagi minuman atau nanti gelas Anda di-upsize dari yang tadi medium jadi large gratis seperti itu ya. Kekurangannya ya jelas kalau hilang ya, karena pada e-money tersebut seringkali tidak ada nama yang tercantum. Tidak ada nama yang tercantum. Ada beberapa mercer-mercer atau toko-toko tertentu yang dia mensyaratkan pembelian jumlah tertentu, minimal jumlah tertentu kalau kita pakai e-money. Tapi ini seringkali jarang sekali. Pembelian jumlah tertentu itu hanya dilakukan biasanya, hanya berlaku pada kartu debit. Nah ini menarik. Kenapa? Kenapa? Takutnya kalau pakai e-money jadi konsumtif kan begitu ya. Nah kalau menurut saya, kalau dibandingkan dengan kartu kredit, kartu kredit lah yang justru bisa lebih membangkitkan budaya konsumtif. Tapi bukan berarti kartu kredit itu jelek, tidak. Tapi kalau dibandingkan keduanya, jelas berbeda. Namanya e-money itu tidak ada yang namanya bunga, tidak ada yang namanya bunga tagihan, dan lain sebagainya. Dia ibaratnya seperti debit, dia ibaratnya seperti debit card saja, ibarat seperti debit card saja, tanpa kita perlu, bahkan tanpa kita perlu jadi nasabah. Melihat maraknya penggunaan e-money belakangan ini, bukan tidak mungkin jika suatu hari nanti, negara kita akan didominasi dengan pembayaran berbentuk e-money. Lalu, apakah penggunaan e-money akan berdampak pada perekonomian negara? Sebenarnya kalau secara langsung, mungkin tidak akan terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena e-money membuat orang jadi tidak terlalu, tidak sering kali, tidak lagi banyak membawa uang cash seperti itu ya. Nah, paling-paling pengaruhnya secara psikologis, bahwa kalau orangnya itu tidak sering membawa uang cash, mereka jadi lebih berani untuk lebih sering jalan-jalan, mungkin berbelanja, dan lain sebagainya. Jadi, pengaruh langsung menurut saya tidak ada, tapi pengaruhnya secara psikologis itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan kadang-kadang, misalnya, banyak sekali merchant-merchant atau toko-toko yang bersangkutan memberikan manfaat berupa diskon-diskon khusus, sehingga orang akan terpancing punya e-money, dan mereka akan berbelanja lebih banyak, dan ini biasa akan menggerakkan perekonomian. Uh, dijelasin semuanya sama Safir Sendok. Dijabarkan, ya kan? Jadi sekarang pilihannya tinggal kalian nih. Oh, oh, jadi benar banget. Kalau aman, nyaman, ya kan? Lebih modern, ya kan? Kalau menurut saya, salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan, gitu ya, bentuk transaksi, itu mencerminkan masyarakat modern, yang memang udah mulai semuanya serba praktis, serba dimudahkan, gitu. Jadi bukan lagi eranya membawa dengan yang gebokan, gitu, misalnya itu lebaran, dan sebagainya. Jangan terlalu konvensional aja. Ah, gitu. Sekarang untuk masyarakat modern mungkin memang harus berpindah, gitu ya, dengan iman, tapi mudah-mudahan didukung juga nih, dengan sistem yang akhirnya integrated atau terhubung satu sama lain. Oke, mudah-mudahan informasi tentang imannya tadi bermanfaat buat kalian semua.